JASMIN NEPPER Pemirsa Bersama channel saya Devan Oficial Kami hadirkan, kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa pula, aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan, berita-berita terkini, dari channel saya Devan Oficial Selamat menonton Diketahui Giorgino Abraham itu tengah berjuang mengatasi COVID-19 yang menghantuinya Diketahui Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham diisukan menjalin hubungan spesial Sayangnya Yasmin Nepper enggan bicara banyak mengenai sosok Giorgino Abraham Pasalnya Yasmin Nepper mengaku terakhir ia bertemu Giorgino Abraham pada tanggal 27 Januari tahun 2022 silam Sejak itu enggak pernah ketemu Giorgino Abraham Kata Yasmin Nepper dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi Jumat tanggal 27 Januari tahun 2022 Meski demikian, dia lebih menyarankan Giorgino Abraham untuk tak segan meminta bantuan orang lain Terutama profesional di bidang COVID-19 Jangan takut untuk minta bantuan Jangan lupa untuk keperikiater, saran Yasmin Nepper Bukan hanya Giorgino saja yang mengalami Ternyata Boy William pun mengalami serupa ketika mengakui demikian pada Oktober tahun 2021 silam Karenanya, belakangan dia aktif mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental di media sosial Aku juga ke psikolog Aku juga udah kasih tau pas live Instagram Kalau aku campain soal mental health aku juga kasih tau diagnosa aku Terang Yasmin Nepper Bagi Yasmin, berkonsultasi dengan dokter akan lebih mengoptimalkan kesembuhan Giorgino Abraham Cuma intinya adalah aku bukan ngasih tau orang aku kenapa Tapi intinya it's okay to be not okay dan it's okay ke dokter Enggak apa-apa zaman sekarang ke dokter Bahkan, jangan nunggu kenapa-napa Ujar Yasmin Nepper Diberitakan sebelumnya pada Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 Giorgino Abraham mengaku terkena COVID-19 Hal tersebut diungkapkannya melalui siaran langsung live Instagram pribadinya setelah melakukan syuting di Love Story Giorgino Abraham berjuang melawan penyakitnya Dia minta dukungan agar semangat menjalani karantina Gue kena COVID-19 dan gue harus di karantina Sampai gue sembuh, makanya saya break sebentar dari Love Story Sampai hasil PCR mengatakan negatif Dia menyebut, penyakit COVID bisa berbeda-beda pada setiap pasien Pada kasusnya, Giorgino Abraham termasuk tipe pasien yang dijalanya batuk Dan ada orang yang demam maka dari itu penyebabnya berbeda-beda Kalau misalkan dari Giorgino Abraham kan Orang beda-beda ya cara penularannya Karena setiap orang beda Kayak ibaratnya sampah aja tuh maunya disimpan Enggak mau dibuang karena kasihan Lanjutnya Giorgino Abraham kini memiliki perasaan kasihan ketika melihat sesuatu yang dicampakkan Karena hal itu dapat menyakiti dirinya sendiri Melihat hal-hal yang dicampakkan itu kasihan Nah itu tuh kayak nyakitin diri sendiri juga melihatnya Ujar Giorgino Baru-baru ini artis Giorgino Abraham mengumumkan menderita COVID-19 kepada publik melalui live Instagramnya beberapa waktu lalu Giorgino Abraham menjelaskan bahwasannya COVID-19 yang dideritanya tergolong ekstrim hingga menganggu aktivitas sehari-harinya Karena hal tersebut, artis Yasmin Nepper memberikan tanggapan mengenai COVID-19 yang telah diderita oleh Giorgino Seperti yang diketahui Yasmin Nepper sempat dikabarkan dekat dengan Giorgino semenjak dipasangkan dalam sinetron Love Story Yang tayang di SCTV Yasmin Nepper menuturkan sudah lama tidak bertemu dengan Giorgino tersebut Bahkan, sejak terpapar virus tersebut Yasmin Nepper tidak berkomunikasi dengan Giorgino Abraham Perempuan 18 tahun itu mengungkapkan tidak mengetahui jika Giorgino Abraham terpapar COVID-19 Aku itu enggak tahukan, karena maksudnya pas, pas syuting bareng-bareng ini didn't see the symptom, kata Yasmin Nepper Karena tidak mengerti kondisi Giorgino, Yasmin Nepper enggan memberikan komentar lebih lanjut Jadi kayak aku enggak ngerti apa yang dihadapi, jadi enggak bisa komentar apa-apa Lantas, Yasmin Nepper pun menyarankan untuk Giorgino Abraham untuk menemui ahli COVID-19 Selain itu, Yasmin Nepper juga menuturkan bahwa akhir-akhir ini dirinya sedang mengkampanyekan mengenai kesehatan Gino Sementara itu, Giorgino Abraham menyapa para penggemarannya melalui live Instagramnya at Giorgino Abraham pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022 Dikutip dari Kompas.tv pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022 Dari live Instagram Giorgino Abraham, ia mengungkapkan alasannya mengapa tidak pernah lagi keluar meramaikan dunia hiburan sejak terkena COVID-19 Giorgino Abraham menyampaikan kabar tersebut bukan tanpa alasan Ia ingin agar para penggemarnya mendapatkan berita yang akurat Terima kasih telah menonton!